Sebenarnya kalau sudah ditetapkan seperti itu dari kawasan industri, kayak kendali itu kita buat kawasan ekonomi khusus. Sehingga banyak kemudian hal yang kaitannya dengan sesuatu yang biasanya kalau pengusaha itu menyebalkan, rumit, aduh berteli-teli. Semua serba administratif dan sebagainya kita manage di dalam kawasan ekonomi khusus. Sehingga nanti akan ada administratur yang mengelola dan itu jauh lebih cepat. Sehingga pada satu kawasan itu lebih manageable. Tinggal saya menyiapkan kepada mereka, tanden-tanden ini disiapkan dengan baik. Problemnya memang yang sudah stay, yang sudah stay, sudah jalan berproduksi. Mestinya juga kita bantu dengan kondisi-kondisinya. Yang mau masuk mesti kita jamin, begitu kan. Yang problem memang yang sudah eksis ini harga tanahnya masih ketinggian. Maka saya minta kepada para pengelola, coba rasionalkan lagi dong. Bisa nggak kemudian kita betul-betul kawasan industri, bukan jualan tanah begitu ya. Kalau jualan tanah memang itu harga-harga yang pasti bisa sangat spekulatif. Nah cara-cara inilah yang kemudian kita coba, agar kemudian di kawasan itu bisa running well begitu. Nah tinggal saya lagi nyiapin. Kalau proyeksi-proyeksi untuk bisa menumbuhkan mereka, keseimbangan lingkungannya mesti dijaga. Umpama kami sekarang lagi meng-handle yang non-kawasan industri adalah pengawan Solo. Karena banyak perusahaan yang buang limbahnya ke pengawan Solo. Sudah coba kita bina, saya kasih kesempatan kurang lebih satu tahun, berakhirnya di bulan Desember. Agar sustainability development ini betul-betul kita bisa jaga. Nah pembangunan berkelanjutan inilah yang kemudian kita harapkan tidak hanya berlanjut mengelola aspek lingkungannya saja, tapi sosialnya juga berjalan, ekonominya berjalan. Kita ingin fitting antara kawasan industri dengan dunia pendidikan, Mas. Kami punya vocational school, SMK, SMK kan banyak nih. Ada perguruan tinggi nih. Sehingga kita akan dorong pada posisi mencapai, mengelola, memanfaatkan bonus demografi. Sehingga orang-orang yang masuk nanti bukan maaf-maaf tenaga kasar, tapi betul-betul mereka adalah skilled labor yang kemudian bisa masuk dengan pendapatan yang tidak lagi berada di bawah. Ini harapan kita ya. Nah coba saya merangkai ini semua dan memang tidak mudah. Maka dengan adanya beberapa regulasi yang dilakukan D, artinya D regulasi itu betul-betul dimunculkan, saya kira menjadi insentif. Dan mementum pandemi ini menurut saya sesuatu yang jangan sampai kita hanya bicara musibahnya. Mari kita create karena ada barokahnya di sana itu. Terima kasih.